Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea Di galeri senapan angin Disini saya akan melihat berbagai hal yang berkaitan Dengan senapan angin mulai dari review Tes akurasi, cek udang Dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini Saya akan merekomendasikan Kedua senapan angin yang ada di bangsa ini Nanti kita akan melihat spek-spek Dari kedua senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan Untuk senapan anginnya saya akan menyapa Kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Saya selalu jajakan rizkinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya juga Amin Ini saya doakan semoga kalian Tuhan terus biar kalian bisa membeli senapan angin Yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian terus videonya sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja untuk merekomendasikan Kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini Di belakang saya sudah ada Kedua senapan angin predator OD38 tumpuk Untuk dua senapan angin ini ada OD38 versi tumpuk semua ya Kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu Untuk di bagian depan ini itu ada bagian larasnya Kita bahas dari bentuk larasnya Dan juga bentuk panjang larasnya itu ada berapa Kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu Untuk bentuknya Untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan Yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk serombongnya ODiameternya 22 Untuk panjangnya Panjangnya larasnya itu 60 cm Alurnya 12 ODiameternya 14 Dan di ujinya laras juga ada bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan paradem juga Semisal kalau kalian suka berbulu dan setiap senyap Dipakai paradem saja agar tidak berisik untuk bagian larasnya Dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabung Ini namanya bagian tabungnya Untuk tabungnya disini menggunakan tabung dual OD38 Bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Venom Tapi disini menggunakan tabung dual OD38 Dan untuk diantara laras dengan tabung Sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya Yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau semisal disini tidak ada cincin laras itu pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Dan di bagian tabungnya juga ada bagian pelindung tabung Di bagian cincinnya juga Dan untuk bagian manometer Untuk bagian manometer ada di bagian ujungnya tabung Kalau biasanya itu ada di bagian sebelahnya Cenapan angin Kalau cenapan angin predator ini ada di bagian ujungnya tabung Untuk bagian manometernya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal kalau anginnya sudah mencapai 1000 Itu bulan kalian sih jangan sampai di nolkan Intinya agar cenapan angin kalian itu pasti tetap awet Untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilupikan Apalagi dengan kalian untuk bagian pengisian tabungnya Agar cenapan angin kalian pasti akan awet banget Dan tidak mudah rusak juga Dan untuk bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian angin itu ada di mana Untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah sini Untuk bagian pengisian anginnya Untuk pengisiannya disini sudah menggunakan mini koplar Sehingga tidak perlu koplar tambahan lagi Dan untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian lihat itu bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga Intinya tidak harus kompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Kita pas ke bagian tengah-tengahnya disini Untuk di bagian tengah-tengah disini Ada bagian cembernya Untuk cembernya disini menggunakan cember dual seri 6 semi CNC Disini bukan menggunakan cember dual seri 27 Tapi menggunakan cember dual seri 6 semi CNC Dan di bagian atas cember sudah ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya juga Kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atas cember Ada di bagian sini untuk bagian teleskopnya Dan untuk bagian pengisian peluru Untuk bagian pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengah cember Ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya Untuk pengisiannya disini itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena disini itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Kalau misalnya kalian suka yang magazine Bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian tidak suka yang magazine Bisa diganti dengan single suitnya Karena disini itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Dan untuk di sebelah sini Di sebelah sini juga ada bagian tarikannya juga Ini namanya bagian tarikannya untuk tarikannya disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan set lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan glider tapi disini sudah yang namanya tarikan set lever atau tarikan modern sehingga lebih mudah pengen dan aset kan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburuk karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan set lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan glider dan di bagian bawahnya disini juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya ini Sudah menggunakan trigger mag bukan lagi Menggunakan trigger klasik Kalau senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger klasik Kalau senapan angin ini sudah menggunakan Trigger klasik dan untuk di bagian atas trigger Sudah ada bagian safety triggernya Atau bagian pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai Sembarang orang Kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini Bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencet tangan picu Atau bagian safety triggernya saja Intinya agar aman dan senapan angin kalian Pasti tidak pakai untuk sembarang orang Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencet tangan picu Atau bagian safety triggernya saja Dan untuk di bagian sini juga ada bagian hang gripnya Atau pegangannya Untuk hang gripnya ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori Sehingga saat kalian pegang Saat tangan kalian ini tidak akan mencet Karena disini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori Dan di belakangnya sini juga ada bagian setelan ponnya juga Untuk bagian setelan ponnya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Semisal kayak baby, biawa dan lain sebagainya juga Yang bulan-bulan besar yang berkati 4 Kalau small game itu baru yang bulan kecil Semisal kayak tupai, burung dan lain sebagainya juga Jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan ponnya Yang big game dan small game itu untuk yang kecil gitu Dan di bagian belakangnya sini juga ada bagian popornya juga Untuk bagian popornya ini menggunakan popor cangkul Atau popor maju-muntur Intinya bukan lagi menggunakan popor kayu Tapi disini sudah menggunakan yang popor maju-muntur Atau menggunakan popor cangkul Dan untuk di bagian belakangnya popor juga ada bagian Sandan bau yang terbuat dari kaya tenta Sehingga lebih nyaman dan pastinya amuk banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Jadi untuk kita bahas untuk setelah setelah senapan angin yang pertama Kita bahas ke senapan angin yang kedua Untuk senapan angin yang kedua juga ada Senapan angin predator OD38 tubuh Tapi kita bahas untuk perbedaan dari kedua senapan angin ini Untuk perbedaan dari kedua senapan angin itu ada di bagian popornya Kalau senapan angin yang pertama menggunakan popor cangkul Kalau senapan angin yang kedua menggunakan popor CTR Atau popor maju-muntur juga Dan juga di belakangnya popor ada bagian sandan bau yang terbuat dari kaya tenta Sehingga lebih nyaman dan pastinya amuk banget Saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Yang akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar Di bau kalian kan disini pemberitahannya dari bahan karet mentah gitu Dan disini juga ada bagian setelah powernya juga Untuk bagian setelah powernya ini Bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Ating big game untuk bulan besar dan small game Itu untuk yang bulan kecil Jangan sampai kembali kalau menggunakan setelah powernya Yang small game yang kecil dan big game itu untuk yang besar Dan di bagian sini juga ada bagian hanggripnya Atau pegangannya juga Untuk bagian hanggripnya juga sudah menggunakan bagian yang ori semua Sehingga saat kalian pegang untuk bagian hanggripnya Itu tidak akan memasak kalian disini Sudah menggunakan bagian hanggrip yang ori Yang akan aman banget saat kalian pegang Dan di bagian sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger map Bukan lagi menggunakan trigger pasif Dan di bagian atas trigger juga ada bagian safety triggernya Atau bagian pengalaman peju nya Yang punya sebagai pengalaman Untuk senapan angin ini agar tidak dipakai Sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini Bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memenuhi pengalaman itu Peju atau bagian safety 3 nya saja Intinya agar aman Untuk senapan angin karena pastinya Tidak dipakai untuk sembarang orang Kita bahas ke bagian chamber nya Untuk chamber ini juga sama Menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Untuk kedua senapan angin ini Masih menggunakan seri 6 semua Bukan full CNC tapi masih semi CNC Dan untuk di bagian atas chamber Juga ada bagian limonling Atau penaruh teleskop nya juga Kalau kalian menaruh teleskop Pastinya ada di bagian atas chamber Ada di bagian sini untuk bagian teleskop nya Dan untuk bagian pengisian Untuk pengisiannya pasti ada di bagian Tengah-tengah chamber ada di bagian sini Untuk bagian pengisian pluruh nya Untuk pengisiannya disini tuh ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suit nya Intinya mudah banget untuk diatur Dengan sesuai selera kalian Karena disini tuh ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suit nya Misalnya kalau kalian suka yang magazine Bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian tidak suka yang magazine Bisa kalian isi dengan single suit saja Karena mudah banget untuk diatur Dengan sesuai selera kalian Karena disini tuh ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada Single suitnya Dan di bagian samunya camber juga ada bagian Tarikannya juga untuk bagian tarikannya Juga menggunakan tarikan yang modern Atau tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan Gader tapi disini sudah menggunakan yang Namanya tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget dan pasti Akan enteng banget saat kalian gunakan Untuk berburu karena disini sudah menggunakan Yang namanya tarikan modern atau Tarikan seat lever intinya Bukan lagi menggunakan tarikan gader Dan di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian anginnya disini juga sama Menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga Intinya dari pompa PCP Tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu Kita bahas ke bagian depannya Kita bahas ke bagian larasnya Untuk larasnya ini juga sama Menggunakan laras beja pilihan Yang pasti sudah dilengkapi dengan serombongnya juga Untuk serombongnya O diameternya 22 Untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 O diameternya 14 Dan di bagian ujung laras juga ada bagian penutup larasnya Karena disiap senapan angin Pastinya ada bagian penutup larasnya semua Untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan paradam juga Semisal kalau kalian tidak suka berbulu yang bersih misik Di bagian penutup larasnya agak senyap untuk di bagian larasnya Dan di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga Untuk tabungnya juga menggunakan tabung dual OD38 Bukan menggunakan tabung V6 ataupun tabung GSM Tapi disini menggunakan tabung dual semua Dan untuk bagian antara laras dengan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras Di bagian sini tuh ada bagian cincin larasnya Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Semisal kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat Makanya disini dilengkapi dengan cincin agak aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Dan di bagian tabungnya juga ada bagian pelindung tabung Di bagian sini tuh ada bagian pelindung tabungnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya ada di bagian ujung tabung Ada di bagian sini untuk bagian letak manometernya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Intinya kalau misalnya angin sudah mencapai 1.000 Itu bulan kalian sih jangan sampai dianolkan Intinya agar senapanan kalian itu pasti tetap apapun Tafunya tidak mudah bojar juga Makanya kalau sebentar aja jangan sampai dilepihkan Apalagi dianolkan Agar senapan anginnya itu pasti akan ada banget Tafunya tidak mudah bojar juga Makanya kalau bisa setara aja jangan sampai dilepihkan Apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya Tadi sudah kita bahas sempat-sempat dari ke-2.700an angin ini Sekarang kita bahas untuk harga dari ke-2.700an angin ini Untuk harga dari ke-2.700an angin ini Harganya cuma Rp3.500.000 Dan pasti sudah ada bonus-bonus juga Ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, talisan dan gantungan peluru Peluru tas, maga jenis program dan juga ada STKSnya juga Dan untuk di bulan Desember ini juga ada promo potongan harga Di setiap pembelian senapan angin Yaitu ada potongan harga Rp600.000 Yaitu dari harga Rp3.500.000 menjadi Rp2.900.000 saja Dan juga di sini itu ada harga full set Yaitu ada harga full set Harganya cuma Rp3.700.000 Yaitu ada bonus pembelian dan juga ada bonus terus kemen juga Dan juga ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, valisan dan gantungan peluru Peluru tas, maga jenis program dan juga ada STKSnya juga Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin di sini itu ada garasinya juga Untuk garasinya itu ada di garasi tabung dan juga ada di garasi akurasinya juga Untuk di garas tabungnya itu di 2 bulan saja dan di garasi akurasinya di 2 minggu saja Dan disini itu bagian packingannya juga sama Menggunakan bagian packingan kayu sehingga lebih aman Lepasnya akan aman banget Saat di antar ke rumah kalian kalian sudah menggunakan packingan yang kayu Yang tidak akan rusak karena disini sudah menggunakan packingan yang kayu Dan untuk kalian kalau menar dengan senapan angin Ini wajibnya saja nomor yang ada di bawah ini saja Dan disini itu ada 2 cara pembelian Sudah ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat cara COD Pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 rib saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Agar sekitar rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di klik untuk ketika saluran bisa di tulis di kolom komentar di bawah ini Saya Diawabatudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh